Apalagi kalau framework kita seorang muslim kan Yang pemahaman Tuhan itu yaudah Tidak boleh disekutukan Dan memang harus murni bersih Kalau Yahudi dan muslim kan begitu Nah ini gimana Paranois jangan lupa subscribe Youtubenya Nois sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama Bareng gue Husein Jafar Al-Hadar Dan kali ini kita akan membahas Salah satu aliran Dari kekristenan Yang sangat identik Dengan kacamata nih Makanya yang gue hadirkan Untuk mewakili menjelaskannya itu Memang beneran pakai kacamata loh Kristen koptik Itu optik yang identik dengan kacamata Dan namanya Biondi Apa kabar Mas Biondi? Baik banget Kabar baik Bang Biondi ini Aku manggilnya Bang atau Mas sih? Brother kali ya Brother lah ya Bro Oke Bro Biondi Jadi dari lahir Emang koptik Atau katanya enggak? Dari lahir saya Kebetulan lahir Orang tua saya Papa Muslim Mama saya Christian Christiannya Christian apa? Christian yang pada umumnya di Indonesia Protestan Iya Nah sebelumnya Jadi ini disebutnya apa sih Kalau kayak koptik Sekte Masjab Aliran Atau apa sih? Koptik Saya tidak Tidak suka Kalau dibilang sekte Karena sekte kayak itu Bidat Penyembah apa Sekte gitu ya Tapi koptik lebih kepada gereja Oh lebih kepada gereja Lebih kepada gereja Oh gerejanya nanti Gerejanya Karena Berbicara koptik nanti Memang koptik itu sendiri adalah Orang-orang asli Mesir Tapi berbicara gereja koptik adalah Pada gereja abad awal Itu ada gereja Alexandria Nah Gereja koptik ini salah satu Bukan salah satu ya Tapi memang ada di Alexandria Oh Oke Jadi Sebenarnya paling enaknya Nyebutnya gereja koptik ya? Gereja koptik Oke Bukan Kristen koptik ya? Ya Kristen koptik juga Kristennya Kristen koptik Tapi Awal namanya itu karena gereja koptik Karena ada di koptik dan di Mesir Karena ada di koptik Koptik itu salah satu wilayah di Mesir Wilayah? Koptik itu sebenarnya lebih kepada suku Oh suku Asli Orang Mesir Oh iya Kayak Kalau di Timur Tengah itu Kayak Kurdi Kan sebagai salah satu Suku Lu kemudian Kenal koptik dari mana? Ya begini Kenal koptik Karena saya suka Yang namanya Belajar Oke Belajar Karena sering kali saya suka Dengan Teman-teman itu Karena juga keluarga besar Dari sebelah papa Muslim Pasti ada pertanyaan-pertanyaan kan Tentang Biasanya yang sering dipertanyakan itu Tentang Trinitas Oke Ya Ya Yesus itu Apa sih manusia? Tuhan? Atau apa? Gitu kan ada bapak Ada anak Ada roh kudus gitu Ya Dari sana Itu yang kayaknya doktrin yang paling rumit ya Di kekristenan Iya bener Bener-bener Penjelasannya juga gue Belum pernah tuh Menemukan penjelasan yang Sangat sederhana gitu kan Dan sangat pendek Lu bisa gak jelasin? Dan justru Waktu saya ada di Gereja Koptik ini Karena salah satu doktrin itu Jadi mereka sangat simple Apa ya Menjelaskan Mengeksplain Apa sih Trinitas Yang sebelumnya saya gak pernah dapetin Oke Artinya bukan saya sedang lagi Menjelekan gereja sebelumnya ya Enggak Namun Saya waktu ada di gereja timur ini Di gereja Koptik khususnya Itu para pengajar Para pimpinan kami Abuna-abuna kami Menjelaskan Sangat sederhana Dan itu oke Gak perlu dipertanyakan gitu Gimana tuh? Nah ini menarik nih Oke Karena gue ngobrol dengan banyak Kristen Dari berbagai aliran Dan Masih Belum pernah menemukan Penjelasan yang sederhana Simple Dan Kayak pendek gitu Pasti biasanya panjang Bahkan mereka bilang Wah itu harus belajar Gue ketemu sama temen gue Romo Postinus Seorang Romo Katolik Beliau bilang Wah itu harus belajar panjang tuh Untuk memahami Apalagi kalau framework kita Seorang Muslim kan Yang Pemahaman Tuhan itu yaudah Tidak boleh disekutukan Dan memang harus murni Bersih Kalau Yahudi dan Muslim kan begitu Nah Ini gimana? Nah waktu saya ada di Koptik ini Abuna itu cuma menjelaskan Waktu saya bertanya Abuna Kita panggil imam kita tuh Abuna 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 itu dari kata Abu Ayah Bapak Bapak kita Abuna Bahasa Arab Ya bahasa Arab Karena Mesir hari ini Iya Jadi kita panggil Abuna Atau Baba Seperti itu Abuna cuma menjelaskan Simple dan itu Mengenak di hati saya Oke Dia cuma bilang gini Kalau berbicara tentang Trinitas Itu bisa di explain dengan Apa yang ada di sekitar kita Contoh Kamu lihat matahari Matahari punya intinya Punya sinarnya Punya Bisa dirasakan Seperti itu Jadi tiga Di dalam One Dalam marah hari yang satu itu Ada tiga Iya Yang misalnya Kita ketahui dan mengerti Oke Kemudian Contoh lainnya Kita Punya pohon Ada akar Ada pohonnya Ada buahnya Oke Dan di dalam manusia Kita memiliki tubuh Jiwa Dan roh Sesimpel itu Oke Sesimpel itu dan akhirnya Artinya gak perlu diperdebatkan Ternyata bisa dijelaskan dengan Yang ada di sekeliling kita Dan bisa dijelaskan dengan secara mudah Oke Jadi gak perlu yang panjang Walaupun memang pada akhirnya Berbicara tentang Trinitas ini adalah Sesuatu yang tadi kayak Habib bilang Harus dipelajari Tapi Minimal bagi saya seorang Kristen Kita harus dapat Menjelaskan ketika orang bertanya Tentang iman kita Oke So sederhana itu Yang paling Mendesar Kayak doa harian itu ada Doa harian kita ada Sama seperti Habib Melakukan lima waktu Di Koptik kita punya Dengan tujuh waktu Lebih dua kita Lebih dua ya Mending saya memang Setiap ngobrol sama orang Kristen Memang saya merasa bersyukur Saya kira saya paling ribet ternyata Oh ini tujuh waktu Tujuh waktu Kapan aja Itu dari jam 6 pagi Jam 6 Jam 6 Eh Sorry Jam 6 pagi Jam 9 pagi Jam 12 Jam 3 Jam 5 sore Jam 6 12 malam 12 malam? Lu harus bangun Iya Ini memang Lebih cocok kepada Orang-orang Insomnia Overthinking Kayaknya Iya Jadi Mau gak mau Lu harus bangun Itu wajib Sebenarnya wajib Karena gereja sudah Menganjurkan Tapi ya pada akhirnya Iya Biasalah Umatnya Tidak menjalankan dengan baik Tapi seharusnya Lu harus bangun Iya Karena memang itu sudah Menjadi kanon Untuk kita Harusnya lakukan Oke Karena itu salah satu Cara gereja Untuk mendidik umatnya Untuk Mencapai tujuan dari Kristen Itu apa? Itu ngapain? Ada doanya Ada bacaannya Ada bacaan Masmur Masmur apa? Masmur itu Pujian dari kitab Masmur Nah itu Sama seperti di muslim Suka di ngajiin Ditilawatin 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 Masmur dalam gereja koptik pun Bacanya itu Bukan hanya baca Sekedar baca gitu Oh dilagui Dilagui Lantunin gitu Lu bisa ini gak Coba baca itu? Nah karena gue orang Indonesia Cengkok-cengkoknya itu susah Dicoba aja sih Sama kayak Kalau gue kebetulan orang Arab ya Kan cengkoknya dapat Orang Indonesia pada umumnya Ketika baca Al-Quran juga Cengkoknya kadang Ada yang gak dapat juga Tapi karena Akhirnya kita memilih Untuk oke Kita menghormati Budaya Indonesia Ya kita baca Biasa Boleh tapi baca biasa Baca boleh biasa Baca dengan hati Oh itu cengkoknya Ditentukan dari sana? Bukan ditentukan Tapi itu sudah menjadi tradisi Iya Iya seperti itu Iya Tapi untuk di Indonesia sendiri Gak terlalu dicengkokin Karena Kok susah juga ya Iya Karena kita Mungkin biasa dengan barat Popnya Jadi untuk nada-nada minor Itu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Coba lu contohin Waduh Bisa gak ya gue Coba aja Maksudnya biar dapat experience-nya aja Gimana ya Bib? Gak bisa Gak bisa? Atau nada-nadanya gitu ya? Nada-nadanya ya kayak gimana ya? Itu kehimna Nah makanya Ini kayak betul-betul kayak muslim Gimana sih? Oh iya? Iya Kalau Keyakinan akan kitab suci nya itu gimana? Kitab suci kita menggunakan Alkitab Perjanjian lama dan perjanjian baru Oke Namun di perjanjian lama kita Kita juga ada yang namanya Dietrokanon Apa itu? Jadi Dietrokanon itu Kita mempercayai bahwa Gini Jadi seperti saudara kita Gereja protestan Mereka tidak menggunakan lagi kitab Dietrokanon Hanya 66 kitab Kita masih menggunakan kitab ini Karena kita mempercayai Selama ribuan tahun Kurang lebih seribu lima ratus tahun Sebelum reformasi gereja Kita sudah menggunakan Kitab tersebut Oke Jadi artinya Dan kitab ini pun juga dipakai oleh Masa Orang-orang Ibrani Atau orang Jus Juga menggunakan Artinya kita tinggal mengikuti saja sebenarnya Tinggal melanjutkan Apa yang Sudah mereka gunakan Seperti itu Karena biar gimana pun Kekristenan Anak ya Anak dari Kepercayaan Yahudi lah Seperti itu Karena kita juga menggunakan Perjanjian lama Artinya Kenapa kalau ditanya Gereja ortodoks Atau gereja koptik Masih menggunakan Kita tinggal melanjutkan Apa yang sudah Mereka gunakan Oke itu Sebenarnya kalau dilanjutin lagi Islam gitu Hahaha 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 Harus Hными Huma 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 Huma